. Ribuan Ojek Online, OJOL, berencana menggelar demontrasi di depan gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini Senin, 29 Agustus 2022. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, SPAI, Lili Pujiyati, ada empat tuntutan yang mereka bawa dalam aksi demo nanti. Sebelum menuju gedung DPR, para peserta aksi akan berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan untuk mengajukan tuntutan pertama. Pengendara OJOL menuntut Kementerian Perhubungan untuk konsisten dengan aturan kenaikan tarif baru OJOL. Tuntutan yang kedua, mereka kemudian menuju gedung DPR untuk menuntut kebijakan potongan aplikator yang dibebankan ke driver diturunkan menjadi maksimal 10 persen. Tuntutan yang ketiga, masa demo meminta kesejahteraan lebih diperhatikan dengan menetapkan status sebagai pekerja tetap, bukan mitra. Tuntutan terakhir, mereka meminta pemerintah membatalkan menaikan harga BBM. Terima kasih telah menonton!